Komitmen Kantor Pertanahan Kota Makassar, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah memang kita diminta untuk berkomitmen supaya bisa mempercepat semua sertifikat aset BNN, para milik negara semuanya, dibawa kontrol teman-teman kejaksaan, kejari, dan kita memang membangun sinergitas untuk menertibkan secara administrasi dan bisa memberikan kepastian hukum terhadap semua aset baik pemerintah kota Makassar maupun Pemprov ataupun Kementerian. Yang paling monumental adalah sertifikat Karebosi yang sudah 44 tahun lamanya belum mempunyai kepastian hukum terhadap Karebosi dan kami bersyukur Alhamdulillah dengan komitmen dan keberanian kita semua di tanda tanganinya SK Pemberian HPL dari Bapak Menteri Hadi Cahyanto itulah yang kami tindaklanjuti untuk menerbitkan sertifikat APL Karebosi. Sertifikat Karebosi itu luasnya itu 10 hektare dan dari 10 hektare itu itu semua yang ada di atas itu kita sudah sertifikatkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Karebosi supaya tidak ada lagi stigma atau isu-isu yang liar di luar sana bahwa sertifikat Karebosi itu adalah milik perorangan ataupun milik swasta atau badan hukum lainnya dan lahirnya sertifikat atau terbitnya sertifikat Karebosi memberikan kepastian hukum terhadap landmark atau aset dari pemerintah kota khususnya Karebosi menjadi dan merupakan kebanggaan bukan cuma masyarakat Makassar tetapi kebanggaan masyarakat selesai selatan. Kita tahu bahwa lapangan Karebosi syarat dengan sejarah dan Alhamdulillah bisa melahirkan menerbitkan sertifikat memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah kota.